Sejak dibeli dengan harga tidak kurang dari 5 miliar rupiah pada tahun 2019 oleh grup jarum yang dipelopori oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. FC Chomo kini berpeluang tampil di seri A Italia pada musim depan. Di kompetisi seri D musim 2023-2024, hingga pekan ke-33, FC Chomo masih bertengger di peringkat kedua di bawah Parma dengan poin 64. Seperti kita ketahui bersama, manajemen grup jarum sedikit demi sedikit memperbaiki FC Chomo dari keterpurukan. Pada musim 2020-2021, FC Chomo berhasil menduduki peringkat pertama seri C. Ketika berlaga di seri B pada musim 2021-2022, FC Chomo hanya duduk di peringkat ke-13 begitu pun pada musim 2022-2023. Di musim 2023-2024, Chomo masih di posisi kedua.